Intro Selamat pagi, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sedara-sedara sekalian 12 jam Ataupun 6 jam Selepas PRK Kemaman Ini tampil Komen daripada calon yang kalah Yaitu calon Barisan Nasional Yaitu General Bersara Afandi Disangka beliau Akan merumut atau disangka Beliau akan Berkecil hati Namun demikian lain pula yang jadi Calon Barisan Nasional kata Terima kasih kepada 27,778 Pengundi Yang pilih saya Kata Raja Muhammad Afandi General Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Onur Menzahirkan penghargaan kepada 27,778 Pengundi yang memberikan Sukungan dan Kepercayaan Kepadanya Selaku calon Barisan Nasional BN Pada pilihan raya kecil PRK Kemaman Peringkat bahagian Negeri dan seluruh negara Yang bertungkus lemus Membantu berkempen Untuk saya Kata beliau lagi Sesungguhnya Kita hanyalah Berusaha Dan selebihnya Saya berserah Kepada Allah Katanya Dalam kenyataan Pada hari Semalam Terdahulu Pegawai pengurus Bahagian pilihan Raya Kemaman Ahmad Farhan Abdul Wahab Mengumumkan Ahmad Samsuri Memenangi Parlimen Kemaman Sekaligus Mempertahankan Kerusi yang telah Dimenangi parti itu Pada pilihan Raya umum Ke-15 yang lalu Ahmad Samsuri Memenangi PRK itu Dengan majoriti Undi Yang lebih tinggi Sebelum ini Iaitu Sebanyak 37,220 undi Ia melebihi 10,041 undi Berbanding penyandang Sebelum ini Iaitu Cih alias Hamid Yang hanya Memperoleh majoriti Sebanyak 27,179 undi Dalam PRK hari ini Ahmad Samsuri Mendapat 64,998 undi Manakala Raja Muhammad Effendi Mendapat 27,778 undi Dengan ini Sah bahawa Rakyat Kemaman Memang Mahu Supaya Calon Perikatan Nasional Menjadi Pentadbir Mereka Di sana Ini pula Komen Daripada Hadi Awang Sebelum itu Jangan lupa tinggalkan Komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat malam Salam jetra Terima kasih Kena bersama dengan saya Di Nazlin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Pada petang tadi Kita dikejutkan Dengan Kononnya Dakwaan Spekulasi Mengatakan 10 ahli parlimen Daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional Daripada Kerajaan Bakal Menyokong Muhyiddin Ataupun Bakal Menyokong Perikatan Nasional Saya telah Ulas sebentar tadi Bahwa Boleh dengar Tapi jangan Percaya Kerana Amat-amat Mustahil Menunjukkan 10 orang itu Nak pindah Dulu 30 Sekarang jadi 10 Pula kan Siapa orangnya Ikuti terus Ulasan kali ini Tapi Ini reaksi Daripada Kerajaan Berkaitan Berkaitan Dengan Dakwaan 10 ahli parlimen Itu Menyokong Perikatan Nasional Akhirnya Menteri Komunikasi Yaitu Fahmi Fazil Tampil Menjawab Memberi reaksi Berkaitan Dengan dakwaan Tersebut Dakwaan Pihak tertentu Kononnya Lebih ramai Ahli parlimen Dari kerajaan Akan menyokong Perikatan Nasional PN Hanyalah Spekulasi Semata-mata Kata Menteri Komunikasi Dan Digital Fahmi Fazil Saya sudah memberikan Hujab Sepanjang Tadi pagi Di kali ini Secara semintas lalu Ada tiga perkara Yang menyebabkan Perkara ini Hanya satu spekulasi Yang tidak akan Bermakna apa-apa Pertama UMNO telah pun Memberikan Denda Sebanyak 100 juta ringgit Kata Setiausaha agungnya Kalau ada yang Menyokong Perikatan Nasional 100 juta ringgit Kalau menyokong Perikatan Nasional Kata Setiausaha agung UMNO Itu pertama Kedua PKR juga telah Menetapkan syarat Siapa yang Berpaling tada Mungkin Kalau saya tak silap dulu Zuraida Kamarudin Telah pun kena Dengan 10 juta ringgit Tak tahulah Dalam pilihan raya baru-baru ini Masih menggunakan Cara Sama atau tidak Tapi saya rasa Masih menggunakan Kaedah Dan undang-undang yang sama Peraturan yang sama 10 juta ringgit Kalau Berpaling tada Selain daripada itu Yang ketiga Adalah mustahil Bahawa Ahli Parlimen Daripada Blok Kerajaan Untuk menyokong Perikatan Nasional Kerana Tidak ada Apa-apa Manfaat Atau faedah Mereka menyokong Selain daripada Tebuk Atap Nah Tebuk Atap Itu satu Perbuatan yang Rakyat Malaysia Tak sukai Sebenarnya Kerana Mempengaruhi Kestabilan Rakyat Malaysia Dan Negara Malaysia Jadi Pada pendapat saya Ngamlah Setujulah saya Bahawa Menurut Fahmi Fadzil Ianya hanya Spekulasi Semata-mata Beliau yang Merupakan Jurucakap Kerajaan Perpaduan Meminta Supaya Ahli politik Parti Pembangkang Berhenti Mengeluarkan Kenyataan Yang Mengelirukan Masyarakat Beliau Berkata Kenyataan Terbaru Oleh seorang Ahli politik Pembangkang Bahawa Sepuluh orang Ahli Parlimen Blok Kerajaan Bakal Beralih Sekungan Terhadap Perikatan Nasional Untuk Membentuk Kerajaan Baharu Bukanlah Perkara Yang Menghairankan Kalau kita Lihat Dari awal Sampai Sekarang Tiap-tiap Bulan Ada Cerita Baharu Dan Bagi saya Ini adalah Perkara Yang Sentiasa Akan Disebut-sebut Diulang-ulang Biasalah Kita sudah Dengar Cukup Nombor Cukup Nombor Sudah Datang Menghadap Tingkar Mengadaplah Semua Itu Hanya Ulangan Dan Ulangan Dan Ulangan Dan Ulangan Dan Ulangan Kata Fahmi Fazil Mungkin Daripada Pihak Pembangkang Kerana Ada Dalam Kalangan Mereka Yang Menyebut Perkara Itu Adalah Daripada Parti Berkenan Dan Mereka Sekarang Dalam Keadaan Panik Kata Beliau Berkata Demikian Kepada Media Petika Ditemui Selepas Menghadiri Program Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Petang Salam Seter Terima Kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazlin Unity Channel Kita Dikejutkan Dengan Satu Tajuk Di Malaysia Kini Apabila Sanusi Dikatakan Otak Masuk Air Apa Cerita Sebelum Kita Teruskan Tekan Butang Subscribe Untuk Membantu Mengembangkan Channel Ini Dan Tentunya Anda Terkejut Apabila Sanusi D Dikatakan Sebagai Otaknya Sudah Masuk Air Kenapa Sanusi Sehingga Mendapat Gelaran Otak Masuk Air Tapi Sebelum Saya Bacakan Laporan Di Malaysia Kini Kita Mau Ulas Sedikit Juga Tentang Pendedahan Daripada Wisma Putra Berkaitan Dakwaan Sanusi Kononnya Ada Wujud Little Napoleon Di Wisma Putra Wisma Putra Telah Memberikan Penafian Dan Mendedahkan Cerita Yang Sebenarnya Yang Paling Mengejutkan Kita Pada Mulanya Saya Pun Hampir Hampir Percaya 100% Dan Terkejut Dengan Pendedahan Sanusi Apabila Sanusi Kata Dalam Mesyuarat Di Bersama Dengan Anwar Ibrahim Wujud Little Napoleon Dan Wujud Cobaan Untuk Coba Melagakkan Beliau Dengan Pentadbiran Anwar Ibrahim Sehingga Beliau Tidak Disediakan Kerusi Dalam Mesyuarat Katanya Beliau Kata Sanusi Kata Bukan Rasa Terhina Tapi Katanya Perbuatan Itu Tidak Baik Namun Tidak Sampai 24 jam Wisma 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 Putra Akhirnya Tampil Menjawab Dakuan Sanusi Itu Karena Selepas Coba Dipermalukan Coba Dipertikaikan Oleh Sanusi Tentulah Wisma Putra Wajib Menjawab Perkara Itu Dan Jawaban Wisma Putra Itu Sebenarnya Betul-betul Membalas Memberi Balik Paku Besi Eh Paku besi Pula Paku keras Kepada Sanusi Dengan Mengatakan Wisma Putra Kata Sebenarnya Bukan Tak Sediakan Kerusi Tapi Memang Tak Disediakan Kerana Sanusi Tidak Dalam Senarai Jemputan Dalam Mesyuarat Tersebut Dengan Kata Lain Kemunculan Sanusi Dalam Mesyuarat Itu Tidak Dijangkapun Dan Tidak Diketahui Pun Tiba-tiba Saja Mungkin Ada Dan Memang Itu Sebabnya Tidak Kerusi Karena Tidak Dijemput Jadi Memang Sesuailah Dia berdirikan Tapi Oleh kerana Ke Kebaikan Hati Anwar Ibrahim Akhirnya Anwar sendiri Yang mengarahkan Supaya Pegawai Wisma Putra Tersebut Menyediakan Kerusi Untuk Sanusi Lihatlah Walaupun Anwar Selalu Dimaki Hamun Dihentam Di Apalagi Dikeroyok Dibelasa Oleh Perikatan Nasional Khususnya Apabila Selalunya Sanusi Pun Selalu Menghentam Anwar Ibrahim Dalam Kempen-kempennya Apa yang Jadi Anwar Ibrahim Tidak Berdendam Bahkan Dia menyediakan Kerusi Pula Untuk Sanusi Jadi Itulah Yang kita Kata Yang Jahat Harus Dibalas Dengan Kebaikan Supaya Muncullah Kebaikan Apapun Cerita Tentang Otak Masuk Air ini Rupa-rupanya Ini yang Berlaku Akibat Digelar Tokong Perut Buncit Tiong Membedas Sanusi Pula Dengan Otak Masuk Air Pertikaman Lidah Antara Menteri Perlancongan Tiong King Sing Dan Menteri Besar Kedah Sanusi Mak Nor Menjadi Semakin Hodoh Apabila Masing-masing Meluarkan Kata-kata Lebih Ekstrim Hari ini Tiong Pula Berkata Otak Sanusi Masuk Air Dua Hari Selepas Sanusi Mengejek Penampilannya Seperti Tokong Berkepala Botak Dan Berbuncit Kata Tiong Dia punya Otak Masuk Air Ke Apa Tuhan Pun Kasih Sama Tuduh Kata Beliau Aduh Ini memang Tak Elok Sangat Menggunakan Tuhan Di dalam Apa-apa Perkara Itu memang Tak Elok Langsung Kata Tiong Dia kata Saya duduk Di bawah Pokok pisang Macam Itu Tokong Buddha Yang Berperut Besar Ini Melampau Bagi Saya Kalau Kamu Cerita Sebegitu Sudah Menghina Satu Tokong Lagi Kata Tiong Sanusi Dalam Sidang Dewan Undangan Negeri Kedah Rabu Lalu Menyelar Tiong Dengan Berkata Dalam Logat Kedah Oh Rupa-rupanya Dalam Dewan Undangan Negeri Kedah Sanusi Menyelar Tiong Ini Pada Pendapat Saya Betul-betul Tidak Senonoh Karena Dewan Undangan Negeri Kedah Amat Mulia Kenapa Sanggup Mengatakan Begitu Dalam Sidang Itu Dalam Logat Kedah Sanusi Menyelar Tiong Dengan Mengatakan Eh Muka Dia Kalau Saya Ajuk Jadi Macam Tokong Hat Kepala Botak Tu Hat Perut Buncit Tu Kata Sanusi Bukankah Itu Sesuatu Yang Amat Mendukacitakan Kita Sebagai Rakyat Malaysia Yang Berbilang Kaum Dan Agama Dia Berkata Demikian Ketika Mengkritik Tiong Yang Menurutnya Tidak Memberikan Sebarang Pandangan Ketika Mesyuarat Mereka Dengan Wakil Kerajaan Thailand Di Sadoa Selatan Thailand Pada 27 November Yang Lepas Menurut Sanusi Yang Juga Dikenali Dengan Sikap Beliau Yang Cakap Lepasnya Itu Turut Terkenal Dengan Cakap Lepasnya Itu Turut Mengejek Tiong Dengan Berkata Muka Tak Ada Tarikan Pelancongan Langsung Ini Bodhiseming Dalam Pengetahuan Saya Tak Tahulah Kalau Silap Bodhiseming Ini Satu Juga Perkara Jenayah Yang Tak Boleh Dilakukan Di Malaysia Ianya Boleh Didakwa Dengan Perbuatan Saman Malu Jadi Tak Tahulah Adakah Ini Boleh Dianggap Bodhiseming Atau Tak Bagaimanapun Sanusi Juga Membangkitkan Jumlah Kemasukan 4 Juta Rakyat Malaysia Ke Thailand Setahun Berbanding Hanya 1.3 Juta Gajah Putih Itu Dalam Dun Kedah Berkaitan Langkawi Pusat Pelancongan Utama Kedah Yang Menjadi Punca Pertelingkahan Kedodoh Mereka Sebelum Ini Sanusi Menuduh Sanusi Menuduh Tiong Seperti Hendak Men sabotaj Tapi Menteri Pelancongan Kita Kempen Macam Sabotaj Langkawi Kata Sanusi Di Langkawi Tak Boleh Pakai Seluar Pendek Pelancong Diganggu Blah Blah Katanya Sementara Itu Tiong Dalam Kenyataan Bertulis Dan Videonya Hari Ini Berkata Dia Tidak Tahu Sama Ada Hendak Ketawa Atau Menangis Mendengar Hujah Sanusi Sanusi Kena Rasuk Sampai Tergamak Mengeluarkan Kenyataan Sedemikian Kata Tiong Inikah Mentaliti Dan Sikap Seorang Menteri Besar Soalnya Lagi Tiong Juga Memulangkan Paku Buah Besi Dengan Berkata Sanusi Tidak Tahu Protokol Dalam Mesyuarat Bilateral Apabila Meminta Nasi Tambah Ketika Jamuan Untuk Pemimpin Kedua-dua Negara Adui Bila Acara Makan Tengah Hari Rasmi Kata Tiong You Makan Satu Piring Tak Cukup Minta Piring Kedua Saya Sebagai Menteri Pun Pelik Nampak Menteri Besar Tidak Tahu Protokol Tak Tahu Menghormati Katanya Berkaitan Jumlah Kemasukan Pelancong Antara Malaysia Dan Thailand Yang Tidak Setara Tiong Berkata Sanusi Sebagai Menteri Besar Kedua Turut Mempunyai Tanggung Jawab Kamu Sendiri Tidak Boleh Buat Promosi Juga Kenapa Kamu Punya Kesilapan Semua Tuduh Orang Punya Silap Kata Tiong Lagi Nah Saudara-saudara Sekalian Berapa Komen Daripada Netizen Berkait Isu Ini Selamat Malam Salam Jeteran Terima Kasikan Bersama Dengan Saya Di Nazlin Unity Channel Keputusan PRK Kemaman Sudah Diketahui Sebentar Tadi Yang Mana Telah Dijulang Samsuri Sebagai Perdana Menteri PAS Tapi Berita Buruknya Baru Satu Jam Selepas Samsuri Dijulang Sebagai Calon Perdana Menteri PAS Tidak Sampai Sejam Selepas Samsuri Menang Dengan 64000 968 Undi Manakala Calon Barisan Nasional Hanya Dapat 27.839 Undi Tiba-tiba Ada satu Pula Perkara Yang Mengejutkan Dan Amat-amat Menggemparkan Kita Semua Manakan Tidak Pendedahan Ini Pastilah Membawa Sedikit Sebanyak Kesedihan Kepada Perikatan Nasional Disamping Mereka Bergembira Menjulang Samsuri Sebagai Perdana Menteri Calon Perdana Menteri Mereka Ini Pula Sebenarnya Yang Berlaku Yang Pastinya Membawa Kesakitan Berita Buruk Dan Dukacita Kepada Perikatan Nasional Di petik Daripada Malaysia Kini Asraf Wasdi Dusuki Yaitu Setiausaha Agung Amno Mendedahkan Pendedahan Yang Menyakitkan Bagi Perikatan Nasional Yang Baru saja Menang Dalam PRK Kemaman Ini dia Setiausaha Agung Amno Asraf Wajdi Dusuki Walaubagaimanapun Mengucapkan Tahniah Kepada PAS Atas Kemenangan Mereka Dalam PRK Kali ini Dan Dinyatakan Bahawa Kemenangan Mereka Adalah Dengan Majority Yang Sangat Besar Namun Demikian Apa Yang Didedahkan Oleh Asraf Wajdi Dusuki Ini Itu Yang Lebih Penting Lagi Yaitu Asraf Kata Kemenangan Perikatan Nasional Tidak Mengubah Kerajaan Perpaduan Yang Masih Mempunyai 152 Ahli Parlimen Manakala Pembangkang Kekal Dengan 69 Ahli Parlimen Maknanya Kemenangan Samsuri Hanya Mampu Menambah Bilangan Ahli Parlimen Satu Orang Kepada Perikatan Nasional Tapi Untuk Mahu Menumbangkan Kerajaan Itu Semuanya Hanya Naratif Dan Spekulasi Semata-mata Seperti Yang Telah Dinyatakan Oleh Fahmi Fazil Yaitu Menteri Komunikasi Dan Juru Cakap Bagi Kerajaan Beliau Kata Itu Hanya Spekulasi Dan Boleh Dengar Tapi Percaya Jangan Ha Kerana Apapun Yang Dikatakan Oleh Perikatan Nasional Berkaitan Dengan Kononnya Samsuri Akan Menjadi Perdana Menteri Itu Semua Hanya Bakal Ini Bakal Bukannya Confirm Hanya Bakal Berlaku Selepas PRU 16 Pada Tahun 2027 Ini Kerana Amno Telah Pun Menyatakan Bahwa Siapa-siapa Ahli Parlimen Amno Yang Berpaling Tadah Menyokong Perikatan Nasional Akan Didenda 100 Juta Ringgit 100 Juta Ringgit Siapakah Ahli Parlimen Amno Yang Betul-betul Sungguh-sungguh Berani Menggadai Risiko Dan Menggadai Maruah Sebagai Ahli Politik Menggadai Diri Untuk Berhadapan Risiko Didenda 100 Juta Itu Jadi Tepatlah Seperti yang Dikatakan oleh Setiausaha Agung Amno Asyaf Wazidusuki Bahawa Apapun Yang terjadi Hari ini Sebenarnya Hanya Menambah Menambah Bilangan Ahli Parlimen Perikatan Nasional Tetapi Tidak Mampu Mengubah Kerajaan Kerana Kerajaan Tetap Mempunyai 152 Ahli Parlimen Manakala Pembangkang Kekal 69 Ahli Oleh Sebab Itulah Asyaf Fazidusuki Menasihati Pemenang Iaitu Ahmad Samsuri Supaya Boleh Fokus Sekarang Boleh Fokus Segala Usaha Membelak Kebajikan Dan Memacu Kembali Ekonomi Negara Kata Asyaf Wajidusuki Buat Semua Pengundi Setiap Barisan Nasional Kata Beliau Terima Kasih Kerana Masih Meyakini Perjuangan Ini Tulisnya Di Laman Facebook Dia Menggesa Penyokong Barisan Nasional Supaya Tidak Terlalu Kecewa Dan Meneruskan Perjuangan Saudara-saudara Sekalian Ada Penganalisis Politik Kata Keputusan Malam Ini Mungkin Akan Berubah Empat Tahun Lagi Semuanya Sebenarnya Bergantung Pada Prestasi Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan Yang Ditilhamkan Oleh Kebua Duliang Mahamulian Di Pertuan Agung Ini Semuanya Dinilai Empat Tahun Lagi Kalau Kalau Prestasi Mereka Melampaui Jangkaan Dan Berprestasi Sangat Baik Tidak Mustahil Apa Yang Berlaku Hari Ini Tidak Akan Berulang Lagi Yaitu Tidak Mustahil Terengganu Yang Pernah Di Perintah Oleh Barisan Nasional Satu Ketika Dahulu Boleh Dirampas Oleh Barisan Nasional Sekali Lagi Ini Semua Bergantung Pada Prestasi Pas Di Negeri Terengganu Kalau Prestasi Pas Mengecewakan Tidak Membawa Apa-apa Perubahan Tidak Membawa Kepada Kemajuan Dan Makin Hari Makin Ketinggalan Pastilah Mereka Bakal Dengantikan Oleh Barisan Nasional Oleh Sebab Itu Sesuailah Seperti Yang Dikatakan Oleh Asraf Wajri Suki Bahwa Dia Menggesah Punyokong Barisan Nasional Supaya Tidak Terlalu Kecewa Dan Meneruskan Perjuangan Kata Pepata Mendung Bukannya Mendung Hujan Pun Tidak Selalu Hujan Kadang-kadang Hujan Hanya Sehingga Ketengah Hari Dan Akhirnya Cahaya Timbul Semula Adakah 2027 Pas Akan Tumbang Pula Semuanya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Bergantung Kepada Sejauh Mana Prestasi Pemerintahan Pas Di Kawasan Tersebut Jadi Saudara-saudara Sekalian Meskipun Pas Sudah Memenangi Parlimen Kemaman Sekali lagi Dengan Majoriti Yang Sangat Besar Iaitu Calon Perikatan Nasional Telah Mendapat 64.968 Undi Dan Menewaskan Calon Perikatan Nasional Yang Hanya Dapat 27.839 Undi Namun Sekali Lagi Saya Bacakan Peringatan Peringatan Yang Yang Hanya Berubah Ialah Menteri Besar Terengganu Bakal Tambah Sibuk Tambah Kerja Dan Menjadi Beban Beliau Adalah Ahli Parlimen Beliau Juga Adalah Menteri Besar Terengganu Beliau Juga Adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Dia Ada Kerja Yang Sangat Sangat Luar Biasa Besarnya Jadi Saudara Saudara Sekalian Itu Sajalah Yang Berubah Yaitu Kesibukan Dan Tanggungjawabnya Tapi Kalau Kerajaan Tidak Akan Berubah Dengan Ahli Parlimen Kerajaan 152 Ahli Parlimen Pembangkang Tetap 69 Sekian Dulu Dalam Kegembiraan Ahli Parlimen Pas Menang Itu Pula Berita Dukanya Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Malam Salam Jeterat Terima kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel Kali Ini Memang Kesianlah Muhyiddin Kita Kata Karena Disahkan Polis Sudah Membuka Kertas Siasatan Terhadap Muhyiddin Kali Ini Berkait Isu 3R Jadi Saudara Saudara Sekalian Ini Bukan Sekadar Membuatkan Muhyiddin Banyak Kes Kalau Dulu Muhyiddin Sedikit Kes Sekarang Ini Dah Bertimpa Kes Mahkamah Muhyiddin Kalau Dia Didakwa Untuk Isu 3R Ini Pula Kalau Sebelum Ini Sanusi Saja Yang Selalu Dikaitkan Dengan 3R Bersama Dengan Hadi Sekarang Ini Muhyiddin Juga Telah Pun Masuk Kumpulan 3R Tersebut Dengan Disahkan Oleh Polis Bahwa Kertas Siasatan Terhadap Muhyiddin Berkait Dengan Isu 3R Telah Pun Dibuka Jadi Secara Rasminya Muhyiddin Masuk Kumpulan Yang Disiasat 3R Isu 3R Polis Hari ini Membuka Kertas Siasatan Terhadap Siasatan Terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang Didakwa Mengeluarkan Kenyataan Membabitkan 3R Yaitu Agama Bangsa Dan Raja Ketika Kempen Pilihan Raya PRK Parlimen Kemaman Baru-baru Ini Timbalan Ketua Polis Negara Datu Seri Ayubkan Maidin Pice Berkata Siasatan Terhadap Pengurusi Perikatan Nasional PN Itu Dilakukan Mengikut Seksyen 4 Dalam Kurungan E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Kerana Mencetuskan Keadaan Tidak Harmoni Bercakap Pada Sidang Media Selepas Melakukan Tinjauan Di Pusat Pengundian Sekolah Kebangsaan Bukit Mantok Di Cukai Terengganu Hari ini Beliau Berkata Siasatan Itu Dijalankan Susulan Satu Laporan Polis Yang Dibuat Terhadap Muhyiddin Di sebuah Balai Polis Di negeri Itu Pada Jumaat Yang Lepas Muhyiddin Yang Presiden Parti Bersatu Pada Satu Ceramah Perdana Di Cukai Antara Lain Didakwa Mengeluarkan Fatwa Harus Untuk Ahli Amnu Meninggalkan Parti Itu Dan Mereka Yang Berbuat Demikian Boleh Mendapat Ganjaran Pahala Hijrah Seperti Zaman Rasulullah Kata Laporan Ini Dalam Pada Itu Ayubkan Turut Mengingatkan Semua Penyokong Agar Tidak Mengadakan Sebarang Perhimpunan Ataupun Perarahkan Pasca Pilihan Raya Supaya Tidak Menimbulkan Gangguan Kepada Ketentraman Awam Saudara-saudara Sekalian Ini Satu Perkara Yang Paling Mengejutkan Kita Dalam Satu Ceramah Itu Di Cukai Laporan Polis Menulis Bahawa Muhyiddin Telah Didakwa Mengeluarkan Fatwa Harus Untuk Ahli Amno Meninggalkan Parti Itu Yaitu Parti Amno Dan Mereka Yang Berbuat Demikian Boleh Mendapat Ganjaran Pahala Hijrah Seperti Zaman Rasulullah Ini Satu Perkara Yang Memang Agap Mengejutkan Kita Bayangkan Muhyiddin Sanggup Menggunakan Isu Seperti Ini Untuk Meraih Undi Semata Mata Tak Tahulah Sejauh Mana Kebenaran Itu Tapi Bagi Anda Yang Mungkin Mahir Agama Anda Tahu Kebenaran Satu Lawan Satu Antara Calon Barisan Nasional Dan Menteri Besar Terengganu Yaitu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar Yang Mewakili PAS Manakala Calon Barisan Nasional Diwakili oleh General Bersara Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Nur Yang Diadakan Susulan Keputusan Mahkamah Pilihan Rakyat Terengganu Pada 26 September Lepas Yang Membatalkan Kemenangan Calon PAS C Alias Samin Pada Pilihan Rakyat Umum Ke 15 PRU 15 Saudara-saudara Sekalian Belum Kita Berpisah Sila Ramalkan Siapa Akan Menang Pada PRK Parlimen Kemaman Ini Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Ku Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Petang Salam Jitra Terima kasih Kana Bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel Ini Lagi Kebiadapan Dan Kita Dengan Tanda Petik Kebodohan Orang-orang Tertentu Manakan Kita Tidak Menggelar Mereka Biadap Dan Dengan Tanda Petik Bodoh Kalau Berani Membuat Pula Perkara Yang Tidak Senonoh Untuk Perdana Menteri Kita Iaitu Anwar Ibrahim Kalau Orang Kampung Cakap Ramai Lagi Yang Boleh Beliau Ugut Selain Daripada Perdana Menteri Tapi Tak Tahulah Di Mana Mereka Menyimpan Pemikiran Mereka Atau Kalau Dengan Kata Yang Lebih Kasar Di Mana Mereka Menyimpan Lutut Eh Lutut Pula Otak Mereka Adakah Simpan Di Lutut Ataupun Tak Guna Otak Langsung Ini Apabila Baru Dua Tiga Hari Yang Lepas Polis Menangkap Seorang Lelaki Yang Dikdaqwa Menawarkan Lima Juta Ringgit Untuk Mengugut Menawarkan Lima Juta Ringgit Untuk Membunuh Anwar Ibrahim Kali Ini Pula Lagi Bodoh Daripada Sebelumnya Seorang Lagi Lelaki Mengugut Anwar Ibrahim Perdana Menteri Dengan Kali Ini Lebih Dasyat Iaitu Mahu Bom Rumah Nak Jadi Perdana Menteri Rupa-rupanya Bukan Mudah Sudahlah Susah Nak Mengurus Keluarga Susah Nak Mengurus Negara Ada Pula Orang-orang Bodoh Macam Ini Yang Guna Entah Otak Kemana Mungkin Kelutut Atau Dibuang Kelaut Pun Kita Tak Tahu Apabila Sanggup Pula Berani Pula Mahu Bom Rumah Perdana Menteri Kita Pada Pendapat Anda Sebagai Rakyat Malaysia Orang-orang Seperti Ini Nak Buat Macam Mana Apa Hukuman Yang Sepatutnya Diberikan Kepada Orang-orang Seperti Ini Kita Tahulah Kanda Mungkin Tak Minat Dengan Anwar Ibrahim Bukan Semua Orang Suka Datu Sri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Kita Tapi Setidak Tidaknya Kalau Anda Tak Suka Datu Sri Anwar Ibrahim Janganlah Membuat Perkara Yang Tak Sononoh Seperti Ini Perkara Yang Bodoh Dan Biadab Seperti Ini Karena Ini Akan Menyebabkan Anda Sendiri Yang Akan Terancam Anda Sendiri Yang Akan Dalam Bahaya Silap Silap Hari Bulan Dipenjara Dan Didenda Bukankah Itu Satu Tindakan Yang Bodoh Anda Memperjuangkan Mungkin Anda Ialah Daripada Parti Parti Tertentu Mungkin Anda Penyokong Pada Parti Tertentu Yang Akan Sengsara Dan Rugi Bukan Parti Itu Tapi Anda Sendiri Yang Akan Rugi Parti Itu Hanya Senyum Senyum Anda Pula Masuk Penjara Jadi Fikir Sebelum Buat Hari Ini Kita Digemparkan Selepas Polis Berjaya Menahan Seorang Guru Agama Yang Membuat Hantaran Ugutan Bunuh Kepada Perdana Menteri Seorang Lagi Lelaki Didakwa Memuat Naik Ugutan Terhadap Datu Sri Anwar Ibrahim Alamah Ini Bahayanya Kalau Menurut Laporan Di Harapan Deli Ini Rupa-rupanya Yang Mengugut Datu Sri Anwar Ibrahim Baru-baru Ini Dengan Ugutan Bunuh Ialah Guru Agama Pada Pendapat Kita Sepatutnya Guru Agama Menunjukkan Sikap Yang Terpuji Menunjukkan Teladan Yang Terbaik Bukannya Menunjukkan Teladan Yang Sembodoh Seperti Itu Pengguna Facebook Menggunakan Ekaun Bernama Muhammad Irfan Didakwa Memuat Naik Hantaran Mahu Mengebom Rumah Perdana Menteri Hantaran Itu Tular Di Medes Dengan Orang Ramai Menyebut Mention Polis Diraja Malaysia Untuk Diambil Tindakan Tunggu Masa Nak Kena Bom Je Rumah Anwar Ini Majority Rakyat Pun Dah Benci Dengan Dia Pejuang LGBT Patut Mampus Tulis Ekaun Tersebut Inilah Yang Kita Kata Perbuatannya Yang Betul-betul Takso Nonoh Perbuatannya Yang Melampau Jadi Saudara-saudara Sekalian Anda Boleh Merujuk Kepada Ekaun Facebook Yang Bernama Muhammad Irfan Yang Ditulis Daripada Harapan Daily Ini Saudara-saudara Sekalian Bagaimanapun Individu Tersebut Kemudian Memuat Naik Hantaran Baru Mendakwa Ekaun Miliknya Digodam Orang Yang Tidak Berpuasati Terhadapnya Beginilah Yang Selalu Berlaku Sudah Pos Baru Kata Digodam Sudah Pos Baru Kata Digodam Ha Semalam Seorang Ustaz Maktab Mahmud Kulim Ditahan Polis Selepas Menerima Lima Laporan Berhubung Kenyataan Fitnah Dan Ugutan Kes Disiasat Di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan Untuk Kesalahan Menakutkan Secara Jenayah Dengan Menyembunyikan Nama Yang Membuat Hukuman Penjara Dua Tahun Atau Denda Atau Kedua-duanya Jadi Rupa-rupanya Kemarin Ustaz Ditahan Polis Kerana Fitnah Dan Ugut Perdana Menteri Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Pada Pendapat Anda Apakah Hukuman Yang Patut Diberikan Kepada Lelaki Yang Terburu-buru Itu Sekian Dulu Boleh Saya Kita Jaga Sama-sama Hati-hati Buat Hantaran Jumpa Lagi Bye-bye Terburu 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 Terima kasih.